Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Di beberapa tempat mengalami kondisi yang kurang baik di landa banjir. Semoga juga para saudara-saudari ini mereka boleh mendapat perhatian dari kita semua yang menaruh perhatian pada mereka. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pada hari ini kita merayakan hari Rabu-Abu. Perayaan ini adalah awal masa pertobatan kita bersama. Secara khusus untuk kita karena kita ingin mempersiapkan diri merayakan peristiwa-peristiwa penting dalam iman kita. Yaitu peristiwa, sengsara, wafat dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Mulai hari ini kita akan selalu merayakan liturgi prapaskah. Ada lima pekan prapaskah yang akan kita jalani bersama. Yang akan kita rayakan dalam liturgi. Setelah kita merayakan lima pekan prapaskah itu, kita akan merayakan Minggu Palma. Membuka pekan suci yang di dalamnya kita merayakan tri hari suci sebagai puncak dari seluruh perayaan iman kita. Pada hari-hari pertobatan kita, kita akan melaksanakan pantang dan puasa. Pantang dan puasa bersamaan dilakukan pada dua hari penting. Yaitu pada hari Rabu-Abu ini dan nanti pada hari Jumat Agung. Saudara-saudari, kalau kita melihat dari hari-hari ini, sebenarnya pantang dan puasa gereja katolik itu sangat singkat. Hanya dua momen itu hari-hari pantang dan puasa kita. Maka kalau umat gereja katolik itu masih tidak berpuasa dan berpantang, maka keterlaluan. Ya kan? Hanya dua hari saja tidak melakukannya. Tetapi para saudara-saudari, kiranya bukanlah hanya kita terbatas pada hari-hari itu. Karena pertobatan itu tidaklah ditentukan oleh momen-momen itu. Pertobatan itu lebih pada hati kita dan pertobatan hati itu adalah pertobatan seumur hidup kita. Puasa itu secara sederhananya para saudara-saudari adalah makan kenyang sehari. Sekali dalam sehari. Sederhananya begitu. Sedangkan pantang adalah kita berusaha memilih salah satu dari apa yang paling melekat dengan kita. Pantang itu kita memilih bisa berupa barang, bisa berupa kebiasaan-kebiasaan buruk, bisa berupa kecenderungan-kecenderungan yang kurang baik, hiburan-hiburan yang kurang sehat, dan hal-hal yang lain. Intinya adalah kita berpantang, kita memilih salah satu dari banyak hal yang kita lakukan, yang melekat dengan kita, yang membuat kita seringkali kurang bertumbuh dalam hidup rohani. Maka yang dipilih adalah apa yang paling kita sukai, apa yang paling melekat dengan kita, bukan apa yang tidak kita sukai. Jangan berpantang dengan apa yang tidak anda sukai. Misalnya daging, saya berpantang romo tidak makan daging, selama ini juga tidak makan daging. Saya berpantang romo tidak merokok, selama ini juga anda tidak merokok. Pilihlah apa yang paling anda sukai, anda sering melakukan, anda melekat dengan itu, dan jadikanlah itu pantang. Saya berpikir para saudara-saudari, mungkin kalau selama ini anda adalah umat yang selalu apatis pada kegiatan-kegiatan menggereja, baik lingkup lingkungan, wilayah maupun paroki, barangkali bisa juga dibuat itu menjadi pantang kita, ya kan? Yang selama ini mungkin kita selalu ingin dilayani, mari kita berpantang, saya ingin melayani. Lalu membuat pantang saya ingin hadir dalam kegiatan-kegiatan lingkungan dan menggereja. Itu saya kira nilainya akan besar, karena anda menyangkal diri di dalamnya. Saudara-saudari yang terkasih, terkait dengan masa prapaskah ini, kitab hukum kanonik menegaskan demikian. Semua orang beriman kristiani menurut cara masing-masing wajib melakukan tobat demi hukum ilahi. Dalam masa tobat ini, gereja mengajak umat secara khusus untuk meluangkan waktu untuk berdoa. Menjalankan ibadat dan karya amal, menyangkal diri sendiri dan melaksanakan kewajipan-kewajipan secara lebih setia. Terutama dengan berpuasa dan berpantang. Kemudian bersama dengan Kesukupan Duhun Jakarta ini, kita bersama-sama diundang untuk menyempurnakan masa pertobatan kita ini dengan pertobatan ekologis. Di atas semua ini, para saudara-saudari, ada satu hal yang mau kita capai sebagai gereja. Supaya kita semakin sanggup untuk mengasihi, peduli dan bersaksi. Saudara-saudari, pertobatan ini bukanlah semata-mata demi hukum. Ini boleh atau tidak, ini wajib atau tidak, bukan soal itu. Tetapi pertobatan ini adalah soal komitmen bagi kita untuk maju dan bertumbuh dalam kehidupan rohani. Tidak ada pertumbuhan rohani tanpa ada pertobatan. Kalau kita ingin mengharapkan bertumbuh dalam kehidupan rohani, maka perlu ada pertobatan. Pertobatan bukan hanya dari kuantitasnya, ungkapan-ungkapannya yang besar. Pertobatan adalah soal komitmen di dalamnya. Boleh saja kecil ungkapan pertobatan kita, tapi kita setia. Daripada besar, tapi hanya satu-dua hari. Saudara-saudari yang terkasih, Bacaan pertama hari ini dinubuatkan oleh Nabi Yowel menyampaikan kepada kita, Sabda Tuhan, Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan mengadu. Koyakkan hatimu, bukan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab ia pengasih dan penyayang. Panjang sabar, berlimpah kasih setian. Bagian terpenting dalam masa pertobatan ini adalah hati. Berbaliklah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Koyakkanlah bukan pakaianmu, tapi koyakkanlah hatimu. Saudara-saudari, kita ingat yang dikatakan oleh Yesus dalam Injil Matius, bab 22 ayat 37-39. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Pada saat yang sama, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Masa Prapaskah haruslah pertama-tama bagi kita untuk membina hati. Supaya di sini ada ruang yang semakin besar untuk Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan lebih sempurna, dengan lebih giat, dengan lebih tekun. Seperti yang diharapkan oleh Yesus, segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Saudara-saudari, tantangan buat kita bersama untuk setia pada masa Prapaskah ini yang akan kita jalani selama 40 hari ini. Saudara-saudari, ada tujuh dosa pokok yang seringkali bercokol dalam hati manusia. Yaitu sombong, tamak, iri hati, marah, hawa nafsu, rakus, dan malas. Beranikah Anda dan saya mengalahkan ini? Kalau dilihat para saudara-saudari, kita bertanya di mana di antara ketujuh dosa pokok ini yang paling dominan, yang paling bertahan dalam hati manusia. Kiranya semua sama, ya kan? Siapa yang tidak mudah tergoda sombong? Siapa yang tidak mudah tamak? Siapa yang tidak mudah tergoda iri hati? Marah, nafsu, rakus, dan malas. Kiranya semua ini para saudara-saudari adalah dosa-dosa yang terus menggerogoti hati kita. Dan bila kita mau berpuasa, berpantang, kalahkanlah pertama-tama dosa-dosa pokok ini. Karena dosa pokok itu melahirkan dosa-dosa yang lain. Kalau kita sudah sombong, kalau kita sudah tamak, dan yang lain-lain, muncullah dosa-dosa yang lain. Saudara-saudariku yang terkasih, selain kita ingin melakukan pertobatan hati, kita juga diundang oleh Tuhan untuk menyadari pada masa prapaskah ini. Kiranya kita menyadari sungguh hati Allah yang penuh belas kasih. Kita suci selalu mewartakan kepada kita tentang hati Allah ini yang penuh belas kasih ini. Mudah tergerak oleh belas kasihan bagi orang-orang yang membutuhkan pertobatan. Tuhan memang murka pada orang yang berpada dosa. Tapi Tuhan tergerak hatinya oleh belas kasihan bagi orang berdosa. Dan dikatakan oleh kita suci, Tuhan itu pengasih panjang sabar dan berlimpah kasih setihan. Pertobatan kita, saudara-saudari, akan lebih efektif, lebih berdaya ubah kalau kita menyadari sungguh hati Allah yang maha murah ini. Hati Allah yang mudah tergerak oleh belas kasihan. Pada saat yang sama, masa prapaskah ini adalah juga momen bagi kita untuk merenungkan hati Allah itu sebagai ideal dari hati kita umat beriman. Kita ingin belajar untuk sabar. Belajar untuk lebih mudah tergerak oleh belas kasihan bagi sesama kita. Bagi lingkungan kita. Untuk lebih solidar bagi sesama. Lebih peduli pada lingkungan. Akhirnya, saudara-saudari, Yesus mengundang kita supaya mengungkapkan masa pertobatan ini dengan sedekah doa dan berpuasa. Menarik sekali, Yesus itu menasihatkan kepada kita supaya semua ini seolah-olah dilakukan dengan tersembunyi. Dengan tidak untuk dilihat oleh orang lain. Kalau kita sedekah, janganlah sampai tangan kiri tahu apa yang dibuat oleh tangan kanan. Kalau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu. Di situ ada Bapak tersembunyi, mendengar dan mengabulkan doamu. Kalau berpuasa, menyakilah rambut, cucilah mukamu supaya orang tidak tahu bahwa kita sedang berpuasa. Mengapa, saudara-saudari yang terkasih? Inilah salah satu yang mau diubah oleh Yesus pada zamannya bagi orang-orang farisi dan ahli-ahli Taurat. Di mana mereka suka menampilkan diri sebagai pengajar-pengajar yang terkemuka. Ingin dikenal sebagai pendoa-pendoa yang populer. Tetapi kenyataannya, pengajaran dan doa-doa mereka justru hanya untuk mendatangkan keuntungan semata bagi mereka. Dan menyesatkan banyak orang. Kita diundang oleh Tuhan supaya kita melakukan semuanya ini demi Tuhan semata. Demi kualitas pertumbuhan iman kita, hidup rohani kita bagi Tuhan. Yang penting itu adalah perubahan hati. Daripada sekedar bentuk-bentuk dan cetusan-cetusan pertobatan yang kita lakukan. Kita bersedekah, doa dan berpuasa. Bukan untuk dilihat orang bahwa kita lebih saleh, lebih murah hati, lebih hebat, lebih bertahan dalam askese pantang dan puasa. Tapi karena kita mau menunjukkan kepada Tuhan bahwa kita ini mau diubah oleh Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Abu akan kita terima di dahi kita bersama. Setiap tahun kita menerimanya. Itu adalah ungkapan kita, kesadaran kita bahwa kita ini orang yang lemah, orang yang berdosa. Mari kita sambut ini dengan penuh kerendahan hati. Dan mari kita hidup dalam kerendahan hati itu menyadari sungguh-sungguh kedosaan kita dan kita berpaling kepada Allah. Tuhan senantiasa menyambut orang-orang yang berdosa karena orang berdosa berharga, orang yang bertobat berharga di mata Tuhan. Tuhan memberkati.